Assalamualaikum Selamat datang di resepawan putri Hari ini Saya akan menunjukkan Cara membuat pindang gendam Pindang gendam itu apa sih Tonton terus videonya Sampai selesai Nah ini bahan-bahannya Adalah ikan tongkol Atau ikan tuna Saya pakai 3 ekor yang sudah Saya bersihkan dan sudah dipotong-potong Untuk bumbunya ini ada Bawang putih 2 siung Kemudian ini wadung Saya nantinya Hanya memakai 2 aja Kemudian lengkuas 2 jempol 2 sendok makan gula pasir Ini untuk membuat gendamnya Lalu garam secukupnya Dan juga saya menggunakan Daun pisang Daun pisang ini sangat penting Di dalam proses pembuatan Pindang gendam Supaya mendapatkan aroma yang sedap Pertama-tama Ini bawang putihnya Di getesi ya Ini tangan ibu saya Karena saya yang memvideo Kemudian lengkuas Juga di getes Atau di geprek-geprek Sekarang membuat Gendam gula Atau kalau di Indonesia kan Namanya Karamelisasi Jadi gulanya Jadi gulanya Dicairkan Seperti ini Tanpa air ya Jadi Maksudnya Gendam itu Adalah Istilah Banyuwangi ya Yang kalau Diartikan Berarti Mengkaramelisasi Gula Nah ini Terus diaduk-aduk Sampai gulanya Cair Tunggu Sampai Gulanya Mendidih Setelah itu Masukkan air Hati-hati ya Pelan-pelan aja Karena ini Sangat Berbahaya Setelah mendidih Masukkan Dua lembar Daun pisang Setelah itu Masukkan Ikannya Berikutnya Masukkan Bumbu-bumbu Yaitu Lengkuas Bawang putih Wadung Ini Ibu saya Memasukkannya Tiga Tetapi Nanti Akan Dikurangi Satu Wadungnya Kemudian Beri Garam Dan juga Gula Secukupnya Kemudian Kemudian Tutup Dengan Selembar Daun pisang Biar ada Sensasi Pedasnya Jadi Ditambahkan Cabai Rawit Tapi Cabai Rawitnya Yang hijau Karena Yang merah Habis Jadi Nanti Kalau Sudah Surut Airnya Seperti Ini Tinggal Dikoreng Aja Pindangnya Terus Cabainya Tinggal Ditambahin Garam Diulek Jadi Sambelnya Ini dia Pindang Gendam Ala resep Paon Putri Sudah Jadi Rasanya Sangat Enak Dan Aromatik Berbeda Dengan Pindang Pindang Yang Umumnya Di Pasaran Karena Menggunakan Bumbu Dan Juga Ada Tambahan Daun Pisang Yang Dimasak Bersamaan Sehingga Menciptakan Bindang Dengan Aroma Dan Rasa Yang Sangat Khas Terima Kasih Sudah Menonton Resep Paon Putri Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih